Retno Marsudi hebat, Menteri Luar Negeri Indonesia itu menegur langsung Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Mutaki terkait larangan sekolah bagi perempuan di Afganistan. Retno sedang berada di Doha, Qatar menghadiri konferensi Menteri Luar Negeri yang membahas bantuan bagi Afganistan. Ketika itulah tersiar kabar bahwa pemerintah Taliban mengeluarkan larangan bagi anak perempuan menempuh sekolah menengah, Retno bersama koleganya Meneluh Qatar langsung menemui Meneluh Taliban. Dengan tegas, Retno mengingatkan bahwa pelarangan anak perempuan bersekolah akan berakibat pada pembatalan pemberian bantuan dari Indonesia ke Afganistan. Indonesia memang sudah berkomitmen memberi bantuan terkait pendidikan anak-anak dan kaum muda Afganistan. Indonesia menyediakan beasiswa serta pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Afganistan, terutama perempuan. Retno menegaskan pendidikan bagi perempuan adalah syarat mutlak bagi kemajuan Afganistan. Apa yang terjadi di Afganistan memang memprihatinkan. Seusai kaum Taliban menguasai kembali Afganistan, negara itu seperti kembali ke abad kegelapan. Perempuan terkekang harus berdiam diri di rumah, wajib berjilbab serta tak boleh berpergian tanpa mahrum. Taliban juga mengharamkan musik, lukisan, bahkan berolahraga. Seorang penyanyi lagu rakyat, Fawad An Darabi, sudah jadi korban kebiadapan Taliban tahun lalu. Ia dibunuh hanya karena ia bertahan sebagai penyanyi. Media televisi juga dilarang menayangkan drama dan sinetron yang menampilkan aktor perempuan. Taliban beralasan aturan itu sejalan dengan syariah atau hukum Islam. Retno Marsudi layak dituju. Dia menunjukkan Indonesia tidak akan tinggal diam kalau warga Afganistan ditindas hak asasi manusianya. Taliban Taliban, Burutno kok dilawan?